Pemirsa Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, meminta Samsung untuk berinvestasi lebih banyak di China. Hal ini merupakan bentuk usaha Tiongkok untuk menafigasi ketidakpastian politik. Tesla perusahaan asal Amerika Serikat ini telah memulai pembangunan pabrik di Shanghai untuk membuat baterai penyimpanan energi megapik. Pabrik senilai 200 juta dolar Amerika Serikat di zona percontohan perdagangan bebas link yang di Shanghai akan menjadi pabrik baterai Tesla pertama di luar Amerika Serikat. Mengutip dari kantor berita pemerintah Tiongkok, Xinhua, memuji komitmen Tesla untuk berinvestasi di China. Xinhua juga memuji Tesla karena mengabaikan retorika yang menuntut upaya mengurangi ketergantungan pada China yang banyak digembor-gemborkan Amerika Serikat dan negara-negara barat. Xinhua mengatakan pabrik tersebut dijadwalkan akan memulai produksi masal pada awal 2025 dengan kapasitas awal 10.000 unit megapik per tahun. Diketahui China sejauh ini merupakan pemimpin dunia dalam hal pembangkit listrik tenaga angin dan surya sehingga menjadikannya pasar utama untuk penyimpanan energi. Sebelumnya Tesla telah membuka pabrik kendaraan listrik di Shanghai pada tahun 2019 yang merakit mobil untuk China, Eropa dan pasar luar negeri lainnya. Tesla tercatat sebagai penjual terbesar kedua di pasar kendaraan listrik China yang sedang booming. Pemimpin pasarnya untuk saat ini adalah perusahaan otomotif China BYD. Berbagi sumber IDX Channel.